Pemerintah Aceh meluncurkan kalender of event Aceh 2018 di Jakarta, Senin malam 14 Mei 2018. Peluncuran tersebut merupakan wujud kesungguhan pemerintah Aceh dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencapai 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2019. Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Syah dalam sambutannya mengatakan jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh terus meningkat dari setiap tahun. Jumlah kunjungan wisatawan ke Aceh juga meningkat, mencapai 2,9 juta orang, terdiri dari 2,8 juta orang wisatawan Nusantara dan 78 ribu wisatawan mancanegara tahun 2017. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun 2016, yaitu 2,1 juta orang, terdiri dari 2 juta wisatawan Nusantara dan 76 ribu wisatawan mancanegara. Angka ini dipredisi dan tentu kita harapkan terus meningkat dan tahun ini kita menargetkan anggap kunjungan wisatawan Nusantara 4 juta orang dan wisatawan mancanegara mencapai 100 ribu orang. Tentu semua ini atas kerjasama dan bimbingan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, anggota DPR RI asal Aceh, anggota DPD RI asal Aceh, dan semua stakeholder yang cinta akan tanah Aceh, tanah harapan, tanah yang mulia. Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, secara geografis, Aceh dalam hal ini sabang seharusnya lebih pantas disebut sebagai gerbang wisata bahari karena perbatasan dengan negara-negara lain seperti India, Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Karena itu, pemerintah Aceh harus memanfaatkan kondisi geografis tersebut untuk menarik jumlah wisatawan lebih banyak lagi ke Aceh. Yang paling pantas disebut sebagai gerbang wisata bahari nasional itu adalah Aceh, dan yang paling cepat ini. Menteri Pariwisata yaitu Dr. Randa Eski, Reko, ASDU, MSI, dan juga anggota DPR RI, Komisi Sisi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.